Selamat malam, Jemaah Tuhan yang terkasih. Mengasihi sering identik dengan perasaan tertarik kepada seseorang, yang disertai dengan detak jantung yang berdebar-debar, dan pikiran yang dipenuhi dengan orang itu. Memang itu adalah salah satu ciri-ciri kasih. Namun lebih dari itu, kasih adalah kesabaran saat orang itu membuat kita kehilangan kesabaran. Kasih adalah tidak mengungkit-ngungkit kesalahan orang lain yang sudah lampau. Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Artinya lebih dari segedar perasaan saja, kita mengasihi Tuhan saat kita belajar firmannya, saat kita melakukan perintahnya. Mari kita bertekad untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 8, ayat 4-8, dan ayat 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perempamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak yang mengasihi kami, terima kasih untuk firmanmu pada malam hari ini. Lembutkan hati kami agar menjadi tanah yang baik untuk benih firmanmu. Ajar kami, Tuhan, saat kami mendengar firmanmu untuk dapat melakukannya dengan tekun. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hidup yang seperti tanah-tanah yang lain. Tuhan, kami rindu semua hati mau menerima firmanmu. Pakai kami sebagai alatmu untuk penerus menembarkan benih kasihmu dimanapun kami berada. Malam ini kami akan memejamkan mata dan tidur. Kiranya Tuhan pun beserta kami dalam tidur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan sekenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan sekenap jiwaku. Ku rendungkan firmanmu. Siang dan malam, ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan sekenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan sekenap jiwaku. Ku rendungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkat.